Nah, masih di suasana jelang Imlek ini ya teman-teman ya. Ini kalau khususnya di Pulau Jawa ini kan memang sangat identik dengan bandeng. Apalagi yang ukurannya tuh gede-gede, jumbo-jumbo. Iya, betul banget. Aku sih suka banget itu ikan bandeng. Apalagi yang tulang-tulangnya udah di, apa tuh, pretel ini, lunak. Udah bandeng tulang-lunak, benak banget. Bandengnya memang luar biasa. Sampai belasan kilogram, proses pembiakan bandengnya pun sekitar setahun. Waduh, tapi tau gak sih sebenarnya alasannya kenapa nih harus bandengnya tuh ukuran jumbo. Pada penasaran kan? Penasaran lah. Ini informasi selengkapnya. Ayo kita lihat. Sejak awal Februari, kan bandeng jumbo banyak dijajakan penjual ikan di Jalan Raya Rawablong, Jakarta. Ukuran ikannya gak tanggung-tanggung. Bisa mencapai belasan kilogram per ekor. Ya khusus kebangkannya, tiap hari Imlek aja. Hari biasa paling ada sekitar dua gitu. Kalau hari Imlek kan ada yang 8 kilo, ada yang 10 kilo. Hampir juga ada, 15 kilo juga ada. Saya pun tertarik untuk melihat langsung ikan-ikan super besar ini. Ini berapa kilo bang ikannya? Ini 10 kilo. Ini 10 kilo? Iya. Harganya berapa? Nah dia per kilonya 75 ribu. Wah, ini 750 ribu segini? Iya. Oke. Dianggap sebagai faktor keberuntungan, ikan bandeng laris manis Jalan Hari Raya Imlek. Apalagi ikan bandeng jumbo. Ini yang paling dicari-cari oleh orang-orang Tionghoa. Karena dijualnya khusus pada saat mau memberi hati Imlek. Dan katanya nih, menurut kepercayaan orang Tionghoa, semakin besar ikannya, semakin banyak rezekinya. Sudah tradisi, tiap Imlek sebagian warga Tionghoa membelikan bandeng. Bukan bandeng biasa. Semakin besar ikannya, semakin banyak yang mengincar. Kalau sinca itu memang udah tradisinya, kita memang harus beli bandeng. Kalau makin gede bandengnya, makin gede rezekinya. Itu kata nenek moyang dulu. Biasanya nanti diolah jadi apa sih? Biasanya diolah jadi pindang. Ya semakin gede, semakin mantep. Semakin hokinya, semakin besar. Itu aja. Biasanya diolah jadi apa tuh ikan bandeng? Kalau buat sembahyang, maka di apa-apain. Di tim aja, di tim aja udah. Ada yang dipindang gitu. Bukan hanya warga Tionghoa saja yang tertarik pada ikan bandeng berukuran besar. Warga Betawi juga turut mengincar bandeng di saat jelang Imlek. Cuma tradisi aja, saya udah tinggal di sini 60 tahun. Namun, tradisi setiap bulan ini menjelang Imlek, bandengnya bagus-bagus dan besar-besar. Dijual dengan harga 50 hingga 80 ribu rupiah per kilogram ikan bandeng, omset para pedagang ikan ini pun berlipat. Jika biasanya pendapatannya hanya 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari, jelang tahun baru Imlek bisa mencapai 8 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.